Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Al-Fira Disini saya ingin berbagi Sama teman-teman semua Mengenai hikmah adanya Wabak COVID-19 Teman-teman yang dihormati Allah Sama-sama yang kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia Bahkan di dunia Sedang mengalami Masa pandemi karena virus Corona Yang saya ingin bahas disini adalah Mengenai antibodi teman-teman Salah satu nikmat Allah Yang mungkin kadang kita suka lupakan teman-teman Teman-teman Sudahkah tahu bahwa di dalam tubuh kita ini Bisa memproduksi antibodi secara alami Siapakah yang menciptakan antibodi Siapakah yang memberikan itu semua Yang membuat itu semua adalah Allah Azza wa Jalla teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita antibodi Untuk melawan virus tersebut Prosesnya adalah Ketika virus tersebut masuk Maka Badan kita akan menghasilkan antibodi Dan antibodi itu adalah Suatu tameng Suatu garda Suatu pager Yang berusaha untuk melawan Si virus kuman bakteri Atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuh kita Jadi teman-teman Intinya adalah Kita sebagai makhluk Bukan siapa-siapa teman-teman Kita ini sangat kecil sekali di mata Allah Kita ini bukan siapa-siapa Kalau bukan karena Allah teman-teman Kalau bukan Allah Yang menjadikan antibodi tersebut Sebagai tameng di dalam tubuh kita Mungkin saat ini kita tidak bisa survive Dalam keadaan pandemi Jadi intinya teman-teman Dari visi medis ini Kenapa saya membahas antibodi Karena menurut saya kita itu Patut bersyukur teman-teman Dari sekian banyak orang Kita masih diberikan antibodi yang bagus Untuk kuat melawan visi ini teman-teman Dan satu hal lagi teman-teman Janganlah kita berkeluh kesah Dan janganlah kita selalu bernegatif tinggi Sama Allah teman-teman Ketika kita sekarang diuji Ketika sekarang kita harus kerja dari rumah Atau apapun itu Semuanya itu ada hikmah Semuanya itu ada jalanan teman-teman Jadi teman-teman Emahnya adalah saat ini Kita ini harus tetap bersyukur Dan kita ini tidak boleh sombong teman-teman Kita ini hanyalah manusia yang lemah Hanya manusia yang tidak punya daya Melawan virus tersebut Tanpa bantuan Allah Tetapi jika kita terus berusaha Berikhtiar Berdoa Dan tetap menjaga diri kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan membantu kita Akan membantu kita melawan virus tersebut Selebihnya Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan Bisa menjadi bahan Muhan sabah bagi kita semua Untuk menjadi manusia yang lebih baik Karena hadis nabi pernah mengatakan bahwa Khairun Nas Anfa'uhun Limna Sebaik baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh